Nah, kalau kita lihat ilmu ekonomi kita bicara microeconomics, microeconomics, kita bicara mengenai public choice. Kalau ilmu politik kita bicara mengenai pendekatan kekuasaan terhadap ekonomi. Jadi pada saat kita bicara ilmu ekonomi, fenomena politik itu adalah public choice tadi. Bagaimana kemudian masyarakat bereaksi terhadap dinamika politik. Makanya ada juga ekonomi itu, sistem ekonomi sangat menggambarkan sistem politik. Ada yang mengatakan komunisme, kapitalisme. Apa sih bedanya kalau komunis itu tidak boleh ada orang yang memiliki faktor produksi. Jadi tidak boleh itu orang memiliki faktor produksi, tidak bisa dia kemudian memiliki tanah yang tidak terbatas jumlahnya. Jadi komunisme ini adalah sebuah pandangan mengenai bagaimana pelaku ekonomi bergerak. Jadi ada limitation. Sedangkan liberalisme ekonomi adalah kebebasan. Jadi tidak ada. Ekstrimnya diatuk, tidak ada pengaturan. Mau ngapain saja bisa. Nah peristiwa misalnya krisis keuangan tahun 2008 yang melibatkan subprime mortgage. Jadi pada saat itu KPR-KPR, kredit pemilikan rumah, ini mulai diberikan kepada peminjam-peminjam, debitur-debitur, yang membeli rumah kedua, rumah ketiga. Kemudian juga sebenarnya dari sisi pendapatan tidak bagus-bagus banget. Tetapi diyakini bahwa rumah-rumah kedua, ketiga ini bisa disewakan, sehingga bisa dipakai untuk nyicil utang, dan lain sebagainya. Nah akhirnya kemudian KPR-KPR yang banyak ini, di mana sumber uangnya, bank-bank itu kemudian ngejual KPR-nya. Jadi oleh bank dijual KPR-nya, dikemas jadi satu, KPR dari berbagai peminjam, dibikinlah apa yang disebut sebagai sekuritisasi. Sekuritisasi adalah mengkonversi sebuah investasi ke dalam surat berharga. Nah surat berharga inilah yang kemudian dijual ke pasar modal. Nah sekuritisasi ini waktu itu dilakukan oleh lembaga yang namanya investment bank atau bank investasi. Jadi investment bank pada saat itu, mereka orang-orang alih keuangan, mereka tahu gimana caranya mengemas kredit ini, kemudian kadang-kadang dilengkapi sedikit dengan asuransi, dengan diberikan rating atau penilaian kualitas kredit, dan lain sebagainya. Makanya disebut subprime, karena sebenarnya kualitas kreditnya tidak terlalu bagus. Tapi karena orang mungkin saat itu kebanyakan duit, tertarik berinvestasi, ya laku-laku saja produk ini, karena menjanjikan imbal hasil yang lebih besar. Menjanjikan mungkin istimewanya bunga yang lebih besar, atau profit yang lebih besar. Nah begitu tiba-tiba kemudian mandek KPR ini mulai banyak yang gagal bayar, akhirnya surat berharga ini juga ikut-ikutan gagal bayar, karena kan duit yang dipakai buat bayar ya dari pengembalian KPR tadi. Pada saat yang meminjam uang ke kredit pemilikan rumah tadi tidak bisa, maka dia surat berharga ini juga tidak bisa memberikan hasilnya kepada investor. Akhirnya mandek, jebol lah ekonomi Amerika saat itu. Sehingga negara harus masuk memberikan bantuan. Nah dalam situasi yang seperti itu, akhirnya orang mempertanyakan, ini loh kebebasan ekonomi ini nggak boleh sampai segininya. Pasar keuangan nggak boleh bergerak seenaknya sendiri. Karena begitu jebol, balik-baliknya pemerintah yang harus nolong. Karena kalau pemerintah nggak nolong, akhirnya masyarakat yang mengalami krisis ekonomi, masyarakatnya melarat, pemerintah juga tidak bisa mendiamkan masyarakat yang melarat. Maka dimunculkanlah kebijakan-kebijakan yang dibuat di era Barack Obama, yang waktu itu salah satu sebab dia menang adalah karena krisis ekonomi 2008 membuat citra dari Partai Republik menjadi jelek. Citra dari Republican Party menjadi kurang bagus, maka Obama kemudian bisa menang. Karena dia menjanjikan adanya reformasi-reformasi kebijakan. Nah ini sedikit contoh bagaimana ekonomi pasar bebas ini juga bahkan mendapatkan pertentangan di Amerika sendiri. Di tahun 2020 kemarin, pada saat menjelang pemilihan presiden, salah satu kandidat Partai Demokrat yang sempat naik daun, Democratic Party adalah Bernie Sanders. Bernie Sanders punya istilah yang cukup menarik. Orang tidak boleh kelewat kaya katanya. Karena orang yang kelewat kaya adalah cerminan dari sistem ekonomi yang rapuh. Nah akhirnya orang menuduh bahwa Bernie Sanders ini beraliran kiri. Kiri itu definisinya left wing atau komunis dibilangnya. Ada juga yang menyebut istilahnya sosialisme. Jadi ini adalah politisi yang senang dengan sosialis atau komunis. Nah inilah yang kemudian muncul. Bahkan di Amerika, negara yang terkenal sebagai negara kapitalis, negara liberal, ekonominya juga liberal. Tetapi ternyata kemudian malah ada politisi yang naik daun karena mengusung nilai-nilai sosialisme. Nah inilah yang menjadi contoh bagaimana dinamika politik itu mempengaruhi kebijakan ekonomi. Dan kadang-kadang kebijakan ekonomi tidak diambil 100% berdasarkan hitung-hitungan pakar, tapi berdasarkan sentimen masyarakat. Sebagai contoh misalnya, kita tahu bahwa BBM itu sebenarnya lebih banyak dikonsumsi untuk kepentingan yang konsumtif misalnya. Tetapi menaikkan harga BBM itu sangat-sangat sensitif. Makanya kalau sudah menjelang pemilihan umum, nggak ada politisi yang berani naikin harga BBM. Kenapa begitu? Karena kalau dia menaikkan harga BBM, maka itu akan menyebabkan kemudian bukan ekonominya yang mandek, tetapi politiknya yang terdampak. Nah, mahasiswa ekonomi politik harus bisa memahami dinamika ini. Jadi, ekonomi politik ini sudah dipilih-pilih, sudah dipilah-pilih fenomena politik apa yang paling berkaitan dengan ekonomi. Tapi kalau kalian tertarik dengan political economy, tertarik dengan politik, ya bisa juga sebenarnya. Ini kan sekerah-eranya kampus perdeka nih ya, harusnya juga boleh belajar ambil mata kuliah ilmu politik. Seorang ekonom yang nggak paham politik itu ya sebenarnya berat. Dia harus ngerti-ngerti juga tentang politik. Lanjut. Saya sendiri sekarang terjun di politik praktis jadi makin paham. Saya, background-nya saya adalah makroekonomis. Saya riset S2-nya tentang kebijakan fiskal, S3-nya tentang ekonomi biografi, geografi atau regional economics. Tapi kemudian setelah masuk ke politik, saya jadi punya perspektif yang cukup lengkap lah terkait bagaimana kebijakan-kebijakan yang ideal di mata ekonom belum tentu bisa diimplementasikan. Makanya di dalam ekonomi, ingat, ada satu faktor di dalam setiap persamaan ekonomi yang selalu dipakai. Namanya set risk paribus. All other things being held equal. Jadi, di dalam set risk paribus, asumsinya itu artinya, kalau misalnya ekspor naik, GDP naik misalnya. Betul, tetapi kadang-kadang ada faktor-faktor X yang bisa kemudian merubah. Makanya kadang-kadang orang bilang, kalau terjadi inflasi, maka harus dilakukan peningkatan suku bunga. Karena peningkatan suku bunga akan mengerem ekonomi. Tetapi kalau ini dilakukan di saat-saat politik itu juga sedang dinamis, maka kemudian ada dampak-dampak yang dikhawatirkan. Di dalam ekonomi, pada saat titik kebijakan diambil, dan kemudian dampaknya terasa, banyak sekali distorsi dan jeda-jeda waktu. Itu kita sebut sebagai lag. Jadi lag, ada kejedak dari hasil dengan langkah. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan, kadang-kadang short term political impact-nya ini akan lebih mempengaruhi pembuat kebijakan dibandingkan actual impact secara medium term dari sebuah kebijakan. Nah, oleh karena itu, kalau kita bedah, ekonomi ya, politik dilihat sebagai kekuasaan. Kemudian prosesnya non-voluntary, permainan kekuasaan, conventional politician. Tapi di ekonomi politik, politik itu dilihat sebagai sebuah transaction, sebuah exchange. Politik tidak se-absolut itu. Duduk sebagai wakil gubernur, saya makin sadar apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang gubernur atau wakil gubernur. Nah, sama juga mungkin seorang presiden ternyata tidak sebegitu unlimited power-nya. Dalam membuat kebijakan, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang diambil, apalagi di era demokrasi seperti ini. Di era demokrasi seperti ini, maka pertimbangan yang berkaitan dengan perspektif publik menjadi penting. Nah, selain kita belajar politik, juga akan sangat useful kita belajar mengenai komunikasi. Karena pakar politik hari ini pun sedang bingung melihat bagaimana fenomena politik banyak dipengaruhi oleh fenomena digital, fenomena komunikasi publik, fenomena psikologi publik, psikologi konsumen, yang sangat berkaitan juga dengan reaksi-reaksi dari berbagai tindakan-tindakan politik. Jadi ini ilmu yang sangat dinamis, sangat banyak berkembang, dan yaitu tadi bahwa pelaku politik pun memiliki banyak pertimbangan. Dari pertimbangan ini kemudian, makanya prosesnya tidak begitu absolut, tapi sifatnya malah voluntary, dan kemudian ini berkaitan bukan dengan permainan kekuasaan juga, tetapi permainan kelembagaan. Karena kelembagaan berbicara mengenai adanya check and balance antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Maka muncullah paradigma yang disebut sebagai teknopolitik. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini, ada public choice theory, mengatakan bahwa manusia itu bisa punya public choice, ada pendekatan yang sifatnya barter, social exchange, jadi transaction, ada yang homo economicus, bagaimana seseorang akan mengakukan rational choice, individual rational choice. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau dalam private market, private entity, semua pelaku ekonomi itu rational. Mereka akan berpikir secara rasional, mereka akan melakukan langkah-langkah yang mereka yakini rasional. Maka, tindakan-tindakan seperti misalnya panik melakukan pemborongan, atau misalnya orang kemudian ngeborong saham karena ikut-ikutan, itu adalah tindakan yang dipengaruhi oleh social exchange dibandingkan rational. Karena seseorang yang rational akan berhitung betul fundamental-fundamentalnya sebelum melakukan sebuah tindakan ekonomi. Nah, di sinilah makanya kita lihat private market ini banyak diidentikan dengan liberal kapitalis. sedangkan kalau yang mengandalkan politik, ini seringkali dikaitkan dengan pendekatan sosialis atau komunis. Jadi, struktur sosial menjadi penting. Nah, pada akhirnya, kedua approach ini saling kait-mengkait. Karena kadangkala juga realita private market hari ini tidak bisa dibendung. Seperti adanya perdagangan bebas. Kita tidak bisa melarang-larang barang masuk hari ini. Maka dengan adanya pasar bebas dan globalisasi, maka sebuah negara tidak sebegitu unlimited kemampuannya dalam membatasi realita pasar. Jadi, kalau kita bicara mengenai kebijakan ekonomi di dalam negeri, misalnya kita tahu, garam misalnya. Di dalam negeri, garam itu harganya lebih mahal daripada kalau garam itu di Australia. Kenapa? Australia tinggal nambang saja garam. Sedangkan di Indonesia, garam harus ditambah. Tergantung cuaca, sehingga biaya produksinya jadi lebih tinggi. Sebenarnya kalau kita mau ekstrim, menggunakan rational choice, menggunakan teori ekonomi, kita tahu mercantilism yang berkaitan dengan perdagangan, maka yang paling efisien harusnya fokus saja di barang itu. Amerika suruh Australia fokus saja bikin garam, Brazil fokus saja bikin gula, misalnya kemudian kita tinggal impor saja. Kita bikin yang lain. Tapi kenyataannya bahwa ada petani garam turun-temurun, ada petani tebu turun-temurun, dan juga bahwa ada suatu keinginan kita berdaulat. Misalnya, kalau kita sudah berhenti, bikin garam, bikin gula, terus suatu saat kita diembargo ekonomi, karena kita tidak setuju sama kebijakan-kebijakan negara tertentu. Misalnya, tiba-tiba, mohon maaf, mereka tiba-tiba semua dukung Israel, tapi kita dukung Palestina. Kemudian kita yang diembargo karena dukung Palestina, misalnya. Nah, akhirnya kemudian negara yang menghasilkan gula tidak mau lagi ngirim barang ke kita. Australia misalnya tidak mau ngirim garam ke kita. Apa jadinya? Makanan kita anyep semua, teh kita tawar semua. Nah, oleh karena itu, itulah sebabnya juga ada parameter-parameter kedaulatan ekonomi yang harus dijaga. Nah, bagaimana Indonesia berinteraksi dengan itu, maka dibuatlah aturan-aturan yang membatasi impor komoditas pokok. Contohnya, misalnya, kalau gula. Sekarang gula harus ngambil dari dalam negeri. Nah, bagaimana dengan gula dari luar negeri yang lebih murah? Boleh hanya dalam konteks rafinasi. Rafinasi ini gula yang kemudian, dia boleh masuk ke Indonesia, tetapi gula ini hanya boleh dipakai oleh pabrik. Nah, pabrik-pabrik yang boleh mengimpor gula pun dibatasi. Ya, boleh dibatasi ini yang punya izin impor gula rafinasi. Nah, gula rafinasi ini kemudian dijual hanya kepada pabrik-pabrik yang membutuhkan. Jadi, diatur kuotanya. Garam juga sama. Perusahaan boleh impor garam kalau dia juga membeli garam dari petambah garam lokal. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kita ambil sebagai upaya untuk melakukan balancing. Ini adalah kebijakan-kebijakan politik yang diambil. Tapi itu pun masih terkendala dengan sulitnya kita menegakkan aturan. Kadang-kadang akhirnya tetap ada kebocoran. Memang polisi ada untuk menangkap yang itu. Tapi seberapa akurat, seberapa rapatnya sistem penegakan hukum kita untuk bisa mencegah 100% tidak terjadi penyimpangan. Tentu kita akan ada kesulitan di sana dalam menegakkan aturan 100%. Nah, inilah sebabnya antara kebijakan dengan realita pasar ini selalu ada tarik-menarik. Kita tidak bisa bikin kebijakan yang terlalu anti-pasar, kemudian akhirnya masyarakat pun tidak akan mengikuti itu. Malah yang terjadi kemudian terjadi kelangkaan. Kadang-kadang seringkali kita menerapkan misalnya harga tidak boleh lebih dari sekian. Itulah yang disebut sebagai price ceiling. Mungkin pernah belajar kebijakan price ceiling di ekonomi makro. Price ceiling ini adalah menetapkan kebijakan harga yang ternyata berada di bawah dari ekilibrium. Apa yang terjadi? More demand and supply. Akhirnya orang tertimbang dia jual di harga yang diatur, dia simpen, dia jual di black market dengan harga yang lebih tinggi kepada orang yang butuh. Nah inilah di sini realitanya bahwa ada tarik-menarik antara realita pasar dengan idealisme politik. Lanjut. Nah jadi politik ini selalu membawa istilah moral, etik. Bahkan kita punya istilah ekonomi Pancasila misalnya. Ekonomi Pancasila. Lalu economic growth adalah tujuan dari ekonomi pasar. Kita percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan jadi lebih baik. Tapi ada hal-hal yang kita harus lihat di sana. Ada kesetaraan atau kemeratannya pembangunan. Zaman Pak Harto dulu ada trilogi pembangunan. Pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Pertumbuhan, pemerataan, stabilitas. Itu dulu trilogi pembangunan di zaman Presiden Soeharto di Orde Baru. Lanjut. Nah bagaimana kemudian proses political market ini terjadi? Karena ada pemilu. Dengan adanya pemilu, maka ada kontrol dari voters, dari pemilik. Kalau pemerintah 100% idealis, kemudian akhirnya pasar ekonominya ambruk, pemilih juga akan nyerang. Salah satu yang ditenggarai menyebabkan jatuhnya pemerintahan order lama adalah ekonomi. Pemerintah order baru juga jatuh bersamaan dengan krisis ekonomi. Jadi ekonomi yang hancur seringkali berkaitan juga dengan hancurnya kepercayaan pada pemerintah. Kalau tidak melalui proses pemilu yang demokratis, kadang melalui proses yang sifatnya adalah menumbangkan satu rezim. Jadi ada demo besar-besaran untuk menumbangkan satu rezim. Nah inilah makanya politisi parlemen ini akan kemudian bertindak berdasarkan asumsi mereka terhadap angin politik di akar rumput. Kemudian politisi parlemen ini juga akan berinteraksi dengan pemerintah. Mereka akan menyetujui anggaran, mereka akan menyetujui pengangkatan pejabat-pejabat tertentu. Gubernur BI misalnya harus disetujui oleh DPR. Kapolri, Panglima TNI harus disetujui oleh DPR. Kalau di Amerika, menteri pun harus disetujui oleh DPR. Tapi kalau di Korea setahu saya juga menteri harus disetujui oleh parlemen. Nah belum lagi sekarang karena Indonesia presiden dipilih langsung, presiden juga akan sangat berhitung mengenai tendensi pemilih. Nah disinilah kemudian masyarakat akan berinteraksi dengan pemerintah, menjadi penerima program pembangunan, dan sebaliknya mereka menjadi voters untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemerintah di periode berikutnya. Nah disinilah kita mencoba bagaimana kita kemudian melakukan penetapan peran-peran dari swasta dan negara. Misalnya negara akan melibatkan proses politik, kemudian dia akan menghasilkan kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi, dan bagaimana kemudian mereka menetapkan apa saja yang disebut sebagai public goods. Misalnya jalan tol, nggak bisa itu menerapkan tarif seenaknya saja. Tarif telekomunikasi, karena menggunakan frekuensi. Frekuensi ini adalah barang publik. Makanya sekarang kita dengar TV analog akan jadi TV digital. Kenapa? Karena TV digital ini jauh lebih efisien penggunaan pita frekuensinya. Sehingga satu pita itu bisa dipakai lebih banyak station. Sehingga akan lebih banyak lagi utilisasi ruang frekuensi yang bisa digunakan kalau TV beralih ke digital. Belum lagi kualitas transmisi atau broadcastnya juga lebih baik. Nah ini adalah bagian dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatur public goods. Sedangkan swasta bermodalkan inovasi, wira usaha, capital, maka mereka tanpa peraturan, mereka akan punya keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi, mengikuti mekanisme pasar, dan kemudian apa yang mereka miliki adalah private goods. Mereka akan punya terbatas kepada area yang memang tidak dianggap sebagai public goods. Lanjut. Nah sekarang saya ingin bicara konteks Jawa Limur ini adalah desentralisasi. Jadi sejak tahun 1999 terjadi dorongan. Jadi seiring dengan adanya reformasi, salah satu dari anak reformasi ini adalah desentralisasi. Karena desentralisasi dianggap lebih demokratis, lebih berkeadilan, maka desentralisasi saat itu didorong. Dan terjadilah kemudian undang-undang desentralisasi yang mengatur bagaimana kewenangan-kewenangan ini diserahkan kepada pemerintah kabupaten, kota, dan juga pemerintah provinsi. Nah desentralisasi ini kemudian menyebabkan proses-proses politik menjadi lebih kompleks. Kalau dulu presiden maunya apa, itu pasti nyampe ke bawah. Tapi kalau sekarang kadang-kadang wali kota bisa berargumen pada presiden. Kadang-kadang misalnya sekarang kita terapkan PPKM, kita terapkan bahwa pusat perbelanjaan, rumah makan harus tutup jalan belapan. Untuk tempat yang nggak banyak pusat perbelanjaan, mereka mungkin nurut aja, warga ku lebih banyak petani. Misalnya, nggak masalah. Tapi di tempat yang warganya lebih banyak pelaku-pelaku pusat perbelanjaan, restoran, mereka akan protes dengan aturan itu kepada wali kota. Kalau wali kotanya kemudian khawatir, gimana kalau saya nanti nggak dipilih lagi sama mereka. Maka dia punya tendensi akan tidak ingin sejalan dengan langkah yang diambil oleh pemerintah pusat. Nah inilah yang terjadi pada saat terjadi desentralisasi, maka realita politiknya jadi semakin kompleks. Karena kebijakan-kebijakan di tempat tertentu akan bergantung kepada konteks-konteks lokal. Jadi konteks lokal akan sangat mempengaruhi kebijakan dan ini membuat penterjemahan dari realita politik ke dalam kebijakan ekonomi menjadi lebih kompleks dan menyebabkan kebijakan ekonomi di pusat belum tentu trickle down atau turunnya ke bawah itu sama rata. Karena ada realita yang berbeda di masing-masing wilayah. Lanjut. Makanya oleh Hoffman, Kayser, 2004, Lamon, dan Imansah, 2012, katanya kita ini big bang desentralisasinya. Toto tahun 1999, big bang. Makanya sekarang Undang-Undang Cipta Kerja kebalik, ditarik lagi ke pemerintah pusat. Saya waktu jadi Bupati Trenggalek dulu, waktu itu kita punya kewenangan untuk menerbitkan izin tambang, kewenangan untuk ngelola SMA, kewenangan untuk ngelola pesisir, untuk ngelola hutan. Hilang semua itu pindah ke provinsi. Waktu tahun 2016. Karena Undang-Undang 23-2014, kalau nggak salah, atau 32-nya. Nah kemudian dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan provinsi ditarik lagi ke pemerintah pusat. Jadi sekarang terjadi sentralisasi. Nah ini menarik, kenapa sentralisasi? Bagaimana sentralisasi bisa? Artinya kan anak reformasi ini agak dirubah. Reformasi ini, dengan ada ditariknya kewenangan-kewenangan itu. Satu mungkin karena kita pada akhirnya, walaupun kewenangan ditarik ke atas, tapi buat masyarakat yang tidak terlalu signifikan ternyata, masyarakat tidak terlalu peduli kewenangan ini ada di daerah atau ada di pusat. Nah inilah sebabnya kemudian Undang-Undang Cipta Kerja berhasil kemudian mensentralisasi kebijakan-kebijakan terkait investasi, terkait perizinan. Karena tadi itu terlalu banyak uncertainty manakala variabilitas domestik itu menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi suatu negara. Lanjut. Nah, tetapi di sini kita akan melihat ada dua macam desentralisasi. Ada desentralisasi fiskal, ada desentralisasi politik. Karena walaupun secara pendapatan, secara kewenangan ditarik, tapi sebenarnya secara pendapatan itu belum banyak perubahan. Jadi sebenarnya kita tetap agak diuntungkan di satu sisi bahwa pendapatan misalnya pajak, bumi, dan bangunan, ini sekarang sudah menjadi haknya dari pemerintah kabupaten dan kota. Itulah sebabnya di tahun 2010, tiba-tiba banyak sekali Bupati Wali Kota yang tiba-tiba merasakan kenaikan PAD, pendapatan asli daerah. Karena PBB dan BPHTB diserahkan kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota. Sedangkan sebelumnya enggak. Jadi mungkin juga salah satu yang menyebabkan tidak terjadi terlalu banyak friksi pada saat kewenangan ditarik, karena secara desentralisasi fiskal, ini tetap diberikan kita. PBB kalau di provinsi, namanya adalah pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kalau di daerah, itu adalah PBB, pajak restoran, dan lain-lain. Sedangkan secara politik, desentralisasinya adalah dengan memberikan kewenangan kepada DPRD. Tetapi sekali lagi kewenangan politik ini juga berkaitan dengan kebijakan yang tadi kita bahas. Bahwa kebijakan sekarang desentralisasi lagi dibalikin ke pusat. Lanjut. Kalau kita lihat praktek-prakteknya sentralisasi dan desentralisasi, kita memang lebih banyak mendorong desentralisasi belanja atau pengeluaran. Jadi bagaimana daerah bisa tetap berperan dalam pengelolaan belanja daerah. Misalnya jalan kabupaten, jalan provinsi, kemudian juga ada BOS, biaya operasional sekolah yang ditransfer langsung ke sekolah. Jadi dananya dari Kementerian Pendidikan, tapi ditransfernya langsung ke daerah, ke sekolah. Jadi desentralisasi kita, lebih banyak desentralisasi belanja, justru terjadi sentralisasi dalam hal kewenangan dari perizinan kepada penita pusat. Inggris adalah salah satu yang tidak terlalu desentralisasi, desentralisasi, mereka relatif sentralisasi. Karena negaranya juga jauh lebih kecil dari Indonesia, mungkin dia lebih tersentralisasi. Perancis juga sentralisasi. Sedangkan negara yang sangat desentralisasi, misalnya Kanada, Denmark, Spanyol, ini relatif desentralisasi. Dan negaranya desentralisasi, termasuk Amerika Serikat adalah negara federal. Tahu kan federal? Negara bagian. Jadi sebenarnya negara federal ini, negara-negara bagian sepakat membentuk sebuah federasi yang disebut United States. United States of America. Kalau di Inggris, United Kingdom. Kerajaan Scotland, kemudian juga British Kingdom, kemudian juga Wales, itu kemudian sepakat membentuk di United Kingdom. Walaupun sekarang sedang ada referendum, mungkin rencananya Scotland mau coba pisah lagi, karena mereka ingin jadi bagian dari Uni Eropa. Sedangkan di Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar, Indonesia bukan terdiri dari, tapi terbagi atas. Kita adalah negara kesatuan atau unitary state. Sehingga sebagai unitary state tentunya, tingkat kewenangan itu sepenuhnya ada di tangan pusat. Dulu asosiasi bupati, waktu itu saya wakil ketua umum, di asosiasi bupati seluruh Indonesia, itu mencoba menggugat ke MK. Tapi jawabannya MK apa? Jawabannya MK ini adalah kewenangan pusat. Jadi kalau DPR RI sudah sepakat, undang-undangnya sudah disetujui dengan pemerintah, ya sudah, maka daerah tidak bisa bersuara, karena kewenangan secara mutlak ada di tangan pemerintah pusat. Lanjut. Kalau kita lihat current issues kita sekarang, tantangan-tantangan kita, yang pertama adalah bagaimana kemudian kita mendorong adanya insentif fiskal. Kemudian bagaimana kita mendorong alternatif pembiayaan. Di Eropa sempat terjadi krisis karena daerah-daerah bisa melakukan apa yang disebut sebagai subnational borrowing. Mereka pinjem terlalu banyak, kemudian bahayanya akhirnya terjadi ketidakseimbangan pasar keuangan karena daerah terlalu banyak meminjam. Sekarang tapi kita sudah mulai mendorong, daerah boleh minjem, tetapi harus dapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri. Misalnya sekarang daerah mulai dibeli pinjaman untuk bangun infrastruktur dari SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Saya dulu pernah ditunjuk oleh SMI di tahun 2010 menjadi PLT, Direktur Utama, sebuah Bank Pembiayaan Infrastruktur tahun 2010. Ini adalah salah satu cikal bakal dari kemudian ada pembiayaan-pembiayaan kepada pemerintah. Lanjut. Bagaimana kita lihat best practice implementasi ekonomi politik dalam pembangunan di Jawa Timur. Lanjut. Nah, makanya kita punya Nawabakti Satya. Ini adalah sebuah program yang dirumuskan Bu Kofifa dan saya pada saat kampanye. Kita ingin mewujudkan sembilan nafas dalam pembangunan kita. Saya nggak akan jelaskan karena waktu, tapi tinggal dicari banyak referensinya. Yang kedua, di dalam proses-proses politik penganggaran, Dewan juga bisa berperan. Nah, Dewan bisa menyetujui atau tidak menyetujui APBD. Tapi kadang-kadang untuk memudahkan, Dewan ini akan punya ruang yang disebut sebagai pokok pikiran. Dewan dipilih oleh konstituen dari daerah pilihan. Jadi kalau di provinsi, misalnya ada Dapil Surabaya sendiri, Dapil Sidoarjo sendiri. Seorang Dewan dari Surabaya tentu punya keinginan untuk mendorong program-program ke wilayahnya. Di sinilah ada mekanisme yang disebut sebagai pokok-pokok pikiran. Setiap non-masa persidangan ada masa reses. Masa reses adalah masa di mana Dewan kembali ke Dapilnya masing-masing, dan mereka melakukan komunikasi dengan konstituen yang memilih mereka. Di situ masifirasinya akan dimasukin ke dalam sebuah sistem verifikasi. Nanti dicek, apakah yang diminta ini kemudian sesuai juga dengan prioritas dan persyaratan teknis. Ini yang ngecek dari dinas-dinas provinsi atau perangkat daerah. Diverifikasi masuk ke dalam sebuah proses yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbank. Musrenbank inilah yang kemudian akan menjadi memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk sama-sama naruh di atas meja ini hasil-hasil kita. Mari kita bermusyawarah untuk menentukan apa saja yang jadi prioritas pembangunan. Lalu disusunlah apa yang disebut sebagai RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Nah ini yang bikin agak-agak jelimet. Kenapa? Karena untuk program 2022, kita sudah harus nyusun RKPD di bulan Maret atau April. Maret atau April. Jadi kita sudah harus tahu mau ngapain tahun depan dari bulan Maret. Kalau ada perubahan di bulan Desember, bulan Oktober, November, sudah susah kita melakukan itu ke dalam anggaran, walaupun belum 2022. Karena harus ada dalam RKPD. Ini yang sebenarnya menjadi sulit bagi pemerintah. Mereka jadi, misalnya ada sesuatu yang, kita ketemu masyarakat, Pak, saya minta tolong ini. Waduh, harus tunggu tahun depan, karena sudah RKPD-nya sudah disusun. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan, karena keterbatasan waktu, tapi karena juga tadi saya diingatkan harus memberi waktu untuk menjawab. Cuma ada satu, saya buka satu slide lagi deh. Ini berkaitan dengan COVID. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, di COVID-19, apa yang terjadi? Waktu kita nyusun anggaran tahun 2020, kita mengasumsikan di 2021 tidak ada, COVID akan reda lah, vaksinasi jalan, COVID reda. Ternyata COVID masih tinggi, apalagi sekarang melonjak lagi. Maka kemudian, impress nomor empat, ini itu terjadi tahun lalu. Anggaran kita yang sudah ada harus kita refocusing. Belum lagi pendapatan-pendapatan kita dari pajak mobil, pajak restoran berkurang signifikan, sehingga pemerintah kapal, tempat, tempat, pemerintah provinsi juga uangnya kurang. Pemerintah pusat juga mengurangi dana yang mereka transfer kepada pemerintah daerah. Sedangkan di saat yang sama sudah duitnya berkurang, yang sudah ada harus dialihkan kepada belanja-belanja yang mendesak, yaitu adalah belanja kesehatan dan juga memberi bansos, jaring pengaman sosial. Ini terjadi lagi di 2021, sehingga 8% dari dana alokasi umum yang dari pusat harus kita alihkan. Realita inilah yang kemudian mempengaruhi dinamika politik. Karena apa? Karena masyarakat di bawah akan kesulitan juga untuk menerima bahwa program yang sudah dijanjikan mereka akan terima, ternyata harus dibatalkan. Inilah makanya, pada saat kita merumuskan apa yang prioritas dan tidak, kadang-kadang bukan pendekatan teknokratik yang digunakan, tapi pendekatan politik. Sehingga ini makin sulit, makin bahaya. Udah duitnya terbatas, masih ada bias-bias politik, maka anggaran-anggaran di masa pandemi, ini sangat berpotensial justru menjadi semakin politis, bukan semakin teknokratis. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Emil. Tiga pertanyaan, silakan. Ada satu orang, satu penanya ya. Saya kasih kesempatan. Terima kasih atas papan-papan Pak Emil. Sangat mencerahkan ya. Dari perspektif global hingga level Jawa Timur, kita dapat overview yang sangat komprehensif tadi. Ada yang mau bertanya? Ada, kita nyanyakan membuka untuk tiga pertanyaan. Silakan satu orang. Boleh ya, Pak. Pak Edi Jono. Satu Pak ya, jangan satu A, satu B, satu C, Pak. Assalamualaikum, Pak Pak Gilgubur. Saya ingin bertanya bagaimana kebijaksaan pemerintah Jawa Timur. Karena kita tahu bahwa Jawa Timur itu ada beberapa bagian. Jadi tidak sama, kan? Ada daerah utara, ada selatan, ada tengah yang subur, ada kepulauan. Kemudian bagaimana menetapkan hal ini? Kita melihat bahwa sementara ini misalnya panen sangat-sangat bagus, tapi harga tidak bisa dini karena tidak ada penanganan yang sesudah panen, pasca panen kita. Jadi yang jadi korban adalah petani. Apa yang akan dilakukan, jadi kebijaksaan-kebijaksaan apa, kita lihat sekarang buah misalnya, Pak. Hal itu perlu kebijaksaan yang komprehensif dari pemerintah untuk membantu mereka. Kita bukan negara-negara yang memang bisa berdiri sendiri. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Edy. Satu-satu lagi, kita akan nampung tiga pertanyaan, kemudian baru Pak Emil akan dijawab. Silakan satu pertanyaan lagi, dua pertanyaan lagi. Siapa yang akan bertanya berikutnya? Dari mahasiswa mungkin? Ya. Rani mungkin? Atau Adrian? Silakan. Pak Emil, hanya satu orang yang bertanya. Silakan, jawab dulu. Bahwa kita harus bantu petani gitu ya, karena memang ternyata di Indonesia memang ada harapan besar kepada pemerintah, sebenarnya di negara manapun juga gitu. Bahkan sebenarnya farmer subsidi itu terjadi di berbagai negara katanya. Ada juga yang mensubsidinya dengan lahan itu dimiliki negara, kayak Vietnam, sehingga murah gitu. Untuk orang menggarap lahan, karena mereka nggak perlu mikirin sewa lagi. Nah inilah yang kemudian, kalau kita bicara bagaimana kebijakan pemerintah, berbeda nggak di setiap wilayah? Ya secara kebijakan sektoral ya sangat berbeda. Jadi kita misalnya kalau bicara mengenai daerah metropolis, apa yang menjadi fokus kita? Kalau kita bicara mengenai daerah agraris, misalnya apa yang menjadi prioritas kita itu akan sangat berbeda program-programnya. Nah biasanya tapi mereka akan punya kemiripan dalam hal sektor. Jadi artinya kebijakan sektor akan berpengaruh. Jadi untuk tebu yang ada di wilayah Blitar atau yang ada di wilayah Jember, itu mungkin akan punya kemiripan. dalam kebijakannya. Nah cuman saya pengen cerita aja, satu singkat, pada saat kita merumuskan Bansos untuk mengatasi COVID-19, itu kita dihadapkan dalam situasi yang sulit. Karena data yang ada di Kementerian Sosial, kemiskinan di Jawa Timur, ini lebih banyak di daerah Kabupaten Perdesaan. Sedangkan setelah kita cermati, ternyata yang banyak terdampak oleh COVID-19 ini di daerah perkotaan. Karena apa? Karena sektor-sektor yang terpukul justru adalah sektor jasa, sektor perdagangan, manufaktur, bukan sektor pertanian. Nah, di saat yang sama, besaran bantuan yang diberikan oleh pusat kepada masyarakat di kota maupun di desa, itu sama besarannya. Padahal apa? Satu, biaya hidup di kota lebih tinggi. Orang Surabaya sama orang yang tinggal di Lumajang, atau di Trenggalek, atau di Situbondo, atau di Pamekasan, itu dapatnya sama, 200 ribu per bulan. Sedangkan biaya hidup lebih tinggi di Surabaya dibandingkan di daerah-daerah lain. Yang kedua, mata pencahariannya yang ada di daerah itu, pedesaan itu justru lebih stabil. Mereka masih bisa bertani. Sedangkan yang ada di perkotahan, misalnya mereka jualan di dekat kantor, atau di dekat terminal, itu perkantoran tutup, terminal tutup, maka mereka sama sekali nggak bisa kemudian mencari nafkah. Nah, ini kondisi yang berbeda ini, kemudian kita respon dengan memberikan sebuah program tambahan. Jadi, walaupun pusat sudah ngasih, kita nambah, khusus untuk masyarakat perkotaan. Jadi, masyarakat perkotaan yang mengalami dampak ekonomi, potensi kemiskinan, kita beri bantuan nilainya 50% dari apa yang dibantu oleh pusat. Ini yang kita sebut dengan program suplemen BPNT. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana dalam merumuskan kebijakan, kita menggunakan pendekatan kontekstual. Saya sendiri, sebagai seseorang yang lahir dari rahim perguruan tinggi, berusaha untuk selalu menjaga integritas akademik di dalam merumuskan kebijakan. Kalau mau gampang politiknya, saya bagi rata saja. Biar Bupati Wali Kota yang seneng lah, karena kan dibagi rata. Masyarakat juga ini. Tetapi, sebagai seorang akademisi, saya sadar betul bahwa ada asimetrik poverty yang sebenarnya lebih bias ke kota, sedangkan secara pendataan lebih bias ke desa. Nah, dari situlah kemudian bantuan ini lebih banyak ngalir ke desa dibandingkan ke kota. Maka kemudian kita melakukan suatu sistem alokasi yang sifatnya asimetrik. Mempertimbangkan data-data BPS untuk siapa saja yang kerja di sektor-sektor yang terdampak. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin relatif lebih singkat, tapi ternyata lumayan. Ini sudah hampir lebih dari 45 menit. Saya harus menghadiri acara kementerian keuangan, tetapi mudah-mudahan ini bisa memberikan perspektif kepada seluruh peserta dari program ini, ekonomi politik. Saya sendiri mau juara, ekonomi politik ini menarik banget sebenarnya. Jadi kalau masih ada ruang untuk ngambil mata kuliah pilihan, coba saja dalami politik atau dalami komunikasi publik. Karena itu sangat berkaitan juga dengan pengambilan kebijakan. Orang-orang politik hari ini lagi belajar PR dan digital media sebenarnya. Terima kasih Pak Emil atas kuliahnya. Teman-teman, tolong dinyalakan kita akan foto sesi kepada Pak Emil. Mohon maaf, Pak Emil Yanis jadi normal sekarang foto bersama. Silahkan Mbak Dwi untuk mengambil gambar, untuk mengambil dikandang kita hari ini. Mohon izin untuk kamera. Semuanya mohon on cam. Satu, dua, tiga. Bentar, untuk galeri selanjutnya. Sudah, Pak. Bentar, ya. Bentar, Pak. Satu, ini ada beberapa juga yang belum on cam. Satu, dua, tiga. Ya, ampun. Terima kasih, Pak Wagu. Terima kasih. Terima kasih. Kembali. Terima kasih, Pak Wagu. Assalamualaikum. Makasih, teman-teman, sudah hadir di ajaran kuliah terakhir ekonomi politik. Selamat jumpa. Selamat beratih. Selamat berjumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.